Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa petani di Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung mengganti tanaman padi mereka dengan tanaman bawang, cabai, serta kacang. Para petani merasa tanaman ini cocok ditanam pada saat musim kemarau, mengingat tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air. Saat mulai memasuki musim kemarau, memaksa para petani beralih cocok tanam. Seperti petani di Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, mereka terpaksa mengganti tanaman padinya dengan tanaman bawang, cabai, serta kacang. Tanaman itu dipilih karena dirasa cocok untuk ditanam musim kemarau, mengingat jenis tanaman itu tidak terlalu membutuhkan banyak air. Meski begitu, petani tetap dihantui rasa khawatir tanaman mereka akan mengalami gagal panen. Musim kemarau, petani harus melakukan perawatan ekstra dalam merawat tanaman mereka. Selain berkurangnya pasokan air untuk menyerami tanaman, berbagai macam hama seperti ulat mulai bermunculan. Ini biaya lebih berat gitu kalau musim kemarau, biaya nyebor, namihan biaya. Terus langkah yang diambil petani sendiri Pak? Sekarang musim kemarau? Ya. Ya, alis tanamnya, bawang, kalau kemarau, cabai, suuk, gitu. Para petani berharap musim kemarau kali ini tidak terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Selain berdampak kepada para petani, pasokan air juga dikhawatirkan akan mengalami penyusutan. Rezitya Prasajah, Bandung TV